Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjangkan kejalan cukup kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, ke tempatan yang dapat menikuti dalam hal ini adalah pelatihan. Lalu begitu kita kirimkan salawat kepada bagim dan syar Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita berada pada zaman yang sekarang ini. Oke, jadi untuk tugas akhir atau tugas ke-6 Pertama-tama, kami sebagai peserta atau terutama diri saya pribadi sendiri saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak manusia yang telah melaksanakan atau menelenggarakan secara dari pelatihan salju sanof dengan tema Google Classroom. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Lalu untuk materi yang diberikan yaitu mulai dari bagaimana kita membuat kelas bagaimana mengganti tema pada Google Classroom kemudian menambahkan informasi pada kelas yang kita telah buat sebelumnya kemudian menambahkan satu topik dan su-topik kemudian menunggah satu materi baik itu berupa PowerPoint ataupun video dari YouTube ataupun kita bisa menambahkan link materi dari misalkan dari blog-blog atau dari sumber materi yang ada di internet tak lupa juga materi ini itu yaitu bagaimana kita bisa mengundang peserta serta-serta melalui kode yang ada pada kelas yang telah kita buat sebelumnya ataupun kita boleh mengundang ke kelas kita yaitu menggunakan email menggunakan email terus bagaimana kita kirim email itu boleh ke satu peserta atau boleh langsung ke semua peserta oke kemudian bagaimana kita pilih komentar kemudian membuat tugas pada Google Classroom kemudian bagaimana peserta didik atau dalam hal ini siswa bisa mengerjakan tugas kemudian kembali lagi ke guru setelah bisa mengerjakan tugas yang dimimpulkan guru kembali meneriksa hasil tugas yang telah diberikan dan memberikan nilai kepada tugas siswa tersebut kemudian kembali ke siswa atau peserta didik melihat hasil atau nilainya di akun yang masing-masing jadi materi yang diberikan pada pelatian ini sangat menarik dan sebagai dasar untuk pembelajaran menggunakan Google Classroom ada pun tambahan jadi sebagai peserta dan kemudian saya juga menutupkan termohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan tersebut 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 dalam pengerjaan tugas ini mulai dari tugas awal tugas 1 hingga tugas akhir ini mohon dimaafkan mungkin cukup sekian dari saya semoga pelatihan seperti ini lebih lebih sering diadakan lagi dengan tema dan topik yang lebih 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 ya topik yang lebih sehingga kami selalu diserta mendapatkan penambahan ilmu penambahan ilmu mungkin cukup sekian ucapkan wabillahi topik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh